Halo guys, selamat datang kembali di BCTOfficial Channel Di video kali ini kita akan membawakan alur cerita film horror yang berjudul Hantu Jambu Gendong Sesuai request penonton yang ada di video kemarin Film ini diliris pada tahun 2009 Film ini menceritakan tentang kejadian tragis yang dialami oleh penjual Jambu Gendong Yang bernama Sri Dan dia pun digembing oleh tiga orang pria Dan dibunuh Dan dia pun dikubur secara tidak layak oleh si tiga pria itu Oke guys, kalian pasti penasaran ya sama alur cerita filmnya Dan sebelum lanjut, ala kebaiknya kalian tekan like, comment, share, dan subscribe tentunya Dan jangan lupa loncengnya guys Agar kalian tidak ketiklah notifikasi dari channel ini Gak suka bacot langsung saja ke videonya Cek Kicrot Di malam yang sunyi, hiduplah seorang pasangan muda yang bernama Rio Dan ceweknya yang bernama Nadia Mereka ini sedang beruji nyali di suatu tempat angker Yang dimana disitu sering ada penampakan hantu Jambu Gendong Yang sedang viral di masa itu Dan si Rio ini tahu ritual untuk memanggil sosok itu Dengan cara mengocok telur Dengan cara mengocok telur ayam kampung Bukan mengocok yang itu ya Benda lagi ceritanya Lanjut Satu telur ayam kampung yang diaduk di sebuah gelas cantik Sambil berkata Jamu nih Jamu nih mas Jamu nih Pajir Gak usah kayak gitu co Lanjut Nah gitu cara memanggilnya ya guys Tak butuh waktu lama Sosok hantu Jambu Gendong itu langsung muncul Dan menakuti mereka Si Rio pun jadi sasaran amukan dari hantu itu Dan dia pun tewas seketika Tak luput juga sina dia Dan apa yang terjadi? Inilah dia filmnya Hantu Jambu Gendong Scene pun berpindah kepada karakter utama kita Yang bernama Kafta Dia ini seorang mahasiswa yang sedang sibuk-sibuknya membuat skripsi Karena si Kafta ini sedang krisis ekonomi Sampai-sampai dia itu gak bayar kos selama 4 bulan lamanya Untuk mengatasi hal itu Dia pun kerja sampingan sebagai pengrajin skripsi orang lain Yaitu punya temannya yang bernama Sigit Dan dibayar dengan harga yang lumayan Di sela-sela diskusi Datanglah bidadari cantik yang turun dari tangga bukan kayangan Tangga kampusnya itu meja pacarnya Kafta Kedatangannya ini bukan tanpa alasan Dia membawa kabar duka Dan ternyata mereka ini adalah teman-temannya si Rio yang tewas Dan juga Nadia yang harus masuk rumah sakit jiwa Karena trauma berat yang terjadi kepadanya Scene pun berpindah kepada seseorang yang sedang menjenguk Nadia yang bernama Andin Nadia ini sangat trauma dengan kejadian itu Karena dia sudah tertahan lagi dengan bayang-bayang yang menghantuinya Hingga dia pun melakukan bunuh diri Dengan cara terjun bebas dari lantai rumah sakit Dia pun langsung tewas di hadapan temannya sendiri Andin pun langsung curhat kepada Kafta dan juga Mesya Tentang kejadian tragis tersebut Sebelum kematiannya Nadia sempat menulis sesuatu di buku agendanya Tentang sosok hantu jamu gendong Yang membuat Kafta tertarik untuk menjadikannya sebagai bahan dari skripsinya Dia pun mulai mencari informasi tentang hantu tersebut Dan akhirnya dia menemukan petunjuk Si Kafta pun langsung menelpon Mesya dan mengajak Andin juga untuk ikut bersamanya Beruji nyali untuk memastikan kebenaran dari hantu jamu gendong tersebut Sesampainya mereka di TKP Tanpa basa basi lagi Kafta langsung melakukan ritual untuk memanggil hantu itu Secara tidak sengaja dia malah menjatuhkan telurnya Namun dia terus melanjutkan ritualnya Dan tak lama kemudian Muncullah hantu jamu gendong Yang menakuti mereka hingga membuat mereka lari tebirit-birit Dikiranya aman Ternyata hantu itu malah mengikuti mereka Sampai ke tempatnya si Kafta Lalu pun juga si Andin juga diteror sama hantu jamu gendong itu Sampai-sampai di kampus pun hantu itu terus meneror si Andin Hingga akhirnya dia malah bersenggolan dengan si Sigit Bukannya membantu dia malah melontarkan kata-kata yang agak sedikit mesum Yang membuat Andin kesal dan pergi meninggalkannya Kembali lagi ke si Kafta yang sedang diteror sama hantu itu Tiba-tiba si Sigit datang ke tempatnya untuk main sekaligus membicarakan tentang skripsinya Di sini Kafta menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi kepada dirinya kepada si Sigit Namun dengan sifat mesumnya si Sigit malah berkata Jika hantu itu muncul pasti langsung berpake dia Secara tidak sadar membuat hantu itu murka kepada si Sigit Dan langsung membalik meneror dia hingga dia lari ke kocok kacir Karena ketakutan Sigit langsung ke tempat temannya Karena gue gak tau namanya siapa Kita sebut saja Johnny Oke lanjut Sigit pun menceritakan tentang hantu yang menerornya Dan ternyata si Johnny ini adalah salah satu dari orang yang mencicipi kue apunya sistri dan membunuhnya Dan dia ini menyangka tentang hantu jambung gendong itu Tak butuh waktu lama hantu itu langsung meneror si Johnny Kita pindah dulu ke cewek-cewek yang sedang berkumpul ria Sambil menggibah tentang cowok Ya gitu lah ya guys Jika cewek udah pada kumpul pasti akan ngobrolin yang enggak-enggak Oke lanjut Disaat Andin keluar Dia malah dikerjain sama hantu itu Dan si Mesya tidak sadar bahwa hantu itu sedang mengerjainya juga Dan disinilah adik-adik Adegan yang ditunggu-tunggu Parah keumur bahan seperti kalian ya Siapkan diri kalian Dan ketepkan celana dalam dan pakailah headset biar lebih aman Biar gak ketahuan orang tua Oke kita jadi perlihatkan si Sigit yang sedang melakukan ritual mantap-mantap Dengan arwahnya si istri yang berparas cantik Yang bohai gitu ya Tau lah Lu tau sendiri lah ya guys Yang sangat menggoda itu Dan seketika dia langsung berubah ke wujud mode hantu jambu gendongnya Saking ketakutannya Si Sigit lari-larian dengan hanya memakai celana boxer saja Karena teriakan si Sigit Si Johnny pun terbangun dan lekas mengeceknya Namun malah hantu jambu gendong itu yang muncul di hadapannya Karena dendamnya gak bisa dibendung lagi Hantu itu pun menghajar lehernya si Johnny Dengan baling-baling kipas angin Hingga dia pun tewas secara mengenaskan Dengan memakai baju satpan dan celana boxernya Dengan edannya si Sigit datang ke kampus Dengan wajah yang mengkhawatirkan Dia pun bercerita kepada Mesya dan Andin Tentang kejadian yang menimpanya Karena ketakutan si Sigit ingin menumpang tinggal bersama mereka Tanpa pikir panjang mereka pun menolaknya dengan tegas Di saat teman-temannya lagi sibuk-sibuk di teror Si Kapta ini malah aksi eksplor dan mencari asal-muasal dari hantu jambu gendong tersebut Hingga akhirnya dia mendapatkan petunjuk dan bergegas ke TKP Dan sampailah Kapta ke tempat tinggalnya si istri yang dulu sempat menjadi tempat pembuatan ramuan jambu gendong Ketika si Kapta mengecek tempat itu Ternyata ada Bu Lastri Yang bisa dibilang dialah yang mempunyai tempat pembuatan jamu gendong itu Bu Lastri pun berbicara banyak dengan Kapta Dan menceritakan perjalanan hidup yang kalam dari sosok Sri Yang pada akhirnya dia menghilang tanpa kabar Setelah pembicaraan panjang itu selesai Kapta bertemu dengan seorang warga yang bertanya-tanya dengan keberadaan Kapta Sungguh mengejutkan ternyata sudah lama sekali tempat itu sudah tidak berpenghuni Sontak si Kapta pun kaget Sebab dia baru saja selesai wawancara dengan Bu Lastri Yang sudah pindah semenjak tempatnya itu bangkrut Semenjak dari situ Hantu jambu gendong itu terus menerus meneror Kapta Seolah-olah dia sedang memberikan isarat kepadanya Si Kapta pun bergegas ke tempatnya si Meisha Yang sedang diteror juga sama hantu itu Karena pusing diteror terus Kapta Nekat untuk kembali ke tempat Dimana dia dan yang lainnya melakukan ritual Kapta langsung menghubungi yang lainnya termasuk juga si Sigit Karena dia juga ikutan-ikutan betera Ya apa ikutan-ikutan Ikut-ikutan Ya ikut-ikutan guys Salah dikit Lanjut Dengan gaganya Kapta berkata Kita mulai disini kita selesaikan disini anjay Oke lanjut Kapta dan Meisha langsung otw dan menelusuri tempat tersebut Karena takut Andin dan Sigit lebih memilih menunggu di mobil Setelah lumayan lama mereka menelusuri tempat angker itu Tiba-tiba Karena hantu di jaman itu gak ada ahlak Dia menyeret Kapta di tanah Dan memisahkan Meisha sendirian Setelah beberapa kilometer si Kapta ini diseret Akhirnya dia Akhirnya dia Akhirnya dia sampai di tempat yang diduga Sesatnya Sisri dikubur Bukan hanya Kapta Yang lainnya juga diteror habis-habisan Sama hantu sialan itu Karena penasaran Kapta pun mencoba menggalit Di sekitaran area tersebut Gatau hoki atau kebetulan Ternyata benar disitulah Pada akhirnya Jasad Sisri yang sudah menjadi tulang melulang pun ditemukan Dengan ekspresi bahagia Arawah Sisri pun tersenyum kepada si Kapta Karena telah menemukan jasadnya Dan sangat disayangkan Karakter kita yang cantik itu harus dirawat di rumah sakit jiwa Seperti biasa Ending yang sangat membagongkan Oke guys Inilah akhir dari film Hantu Jamu Gendong Film ini mengajakkan kita Untuk Berjualanlah di tempat yang ramai Karena ke tempat sepi itu berbahaya guys ya Oke menurut lu gimana? Nah menurut gue seperti biasa ya Kita lihat cewek-ceweknya aja ya Kita emang gak usah liat hantunya ya Serem hantunya Ya udahlah Gitu aja ya Oke guys Jangan lupa Terus dukung channel ini Dengan cara like, komen, share And subscribe tentunya Dan jangan lupa loncengnya guys Agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini Gue Yudi Setirah pamit Gue Revan See you next time video Bye 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 bye